Nama saya Kasep Ayatullah Muhammad Aliasir. Saya atlet dari National Paralympic Committee. Saya selalu meyakini kalau Tuhan itu menciptakan makhluknya tidak ada yang tidak berguna. Bahkan sekecil alat pun pasti ada gunanya. Hai teman-teman, makasih udah memilih video ini. Jangan lupa subscribe dulu YouTube channelnya. Dan juga nonton video sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah menarik dan juga nilai-nilai positif yang bisa kalian dapetin. Oke? Enjoy the show! Hai guys, selamat datang kembali di The New Green Team Kepraktek. La la la, iya iya, la la la, iya iya. Oke guys, hari ini seperti janji aku. Kita akan melatangkan langsung-langsung yang pastinya bikin kalian tambah bersyukur. Memiliki motivasi hidup yang lebih lagi dan juga pastinya positif buat teman-teman di rumah yang lantar. Hari ini aku datangkan langsung dari Bandung. Ada Mas Kasep. Mas Kasep Ayatullah. 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 Mas Kasep Ayatullah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih banget, hari ini datang jauh-jauh dari Bandung. Siap. Dari jam berapa tadi di Bandung? Saya tadi start dari jam 10. Abis latihan langsung ke sini. Wih, abis latihan langsung ke sini, guys! Jadi buat kalian yang belum tahu nih, Mas Kasep ini... Aduh, enak ya, setiap dipanggil Kasep. Ganteng, ganteng gitu ya. Cakep, cakep. Itu warisan dari orang tua. Warisan dari orang tua, oke. Jadi, Mas Kasep ini adalah salah satu National Paralympic Committee. Wah, luar biasa. Coba, kenapa sih kok memilih sport gitu? Apa dari dulu suka sport? Iya, karena waktu kecil juga saya di rumah sering ikut olahraga sama orang-orang yang umum juga. Maksudnya orang-orang yang normal. Karena di kampung saya kan yang mempunyai kekurangan cuma saya. Jadi, kadang saya suka bakabung ikut olahraga sama yang lain. Wah, karena dari kecil juga. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum tahu juga, Jadi, Mas Kasep ini adalah salah satu atlet nasional Paralympic. Wah, ini sudah melalang buana ya. Sudah. Dan sekarang dia lagi persiapan buat ikutan di... Apa namanya? Peparnas. Peparnas ya? Papua. Peparnas Papua. Itu yang lagi jalan sekarang nih, yang PON ya? Ya, PON. Kalau kita Peparnas, PON kan Paralympic Nasional. Itu berarti nanti abis PON ini selesai, baru ke Paralympic-nya kan? Paralympic-nya, iya. Keren. Gimana nih persiapannya nih? Persiapan ya, udah siap tanding juga. Wih, udah siap tanding, guys! Harus, udah siap. Ini nih, Mas Kasep ini atlet Paralympic caburnya basket biasanya. Cuman sekarang karena kursi roda untuk basket, ternyata aku baru tahu ya, guys, ya itu mahal banget. Nih, jadi itu nggak ada, berarti caburnya basket tuh nggak ada ya di... Di Papua. Di Papua nggak ada. Nih, aku kasih lihat nih buat kalian. Nih, Mas Kasep nih. Wih, keren nggak tuh? Ampe jatuh-jatuh tuh, main basket-nya tuh. Ini jadi buat main basket doang, ini khusus ya kursi roda-nya? Iya, kalau untuk basket khusus. Biasanya sih, setiap cabur mempunyai kursi roda yang berbeda-beda. Iya, berbeda-beda kan? Berarti ini hanya untuk basket doang gitu ya, nggak bisa dipakai di cabur lain ya? Iya, nggak bisa. Wah, berarti setiap cabur itu harus punya kursi roda-nya ya? Dan itu bisa disediakan sama apa ya, club gitu ya? Kalau di kita itu kontingen. Kontingen, iya, iya. Jadi kalau kurang lebih kayak club gitu lah ya. Jadi mereka yang mempersiapkan semuanya gitu ya. Iya, betul. Cuman, dan harganya ini nggak main-main. Tadi berapa harganya? Kalau yang dari luar, kalau pengen yang agak bagus itu. Itu di atas 60. Satu biji. Satu biji. Dan satu tim itu minimal harus punya 8 orang. 8 kursi berarti. Karena kan ada cadangan ya? Harusnya kan 5 kan ya? Harusnya 5. Tapi nggak mungkin kita kan nggak ada cadangan. Iya, iya. Jadi ini kenapa nggak ada ya cabur di sana ya? Di Papua, karena memang itu terlalu berat juga ya untuk provinsi mengeluarkan peralatan seperti itu gitu ya. Tapi kalau bedanya apa sih sama yang sekarang ini? Kalau aku lihat ini miring ya? Ya, kursi roda-nya agak bening ya? Kalau untuk basket kursi roda itu, si roda-nya itu agak miring. Itu biar kita akselerasinya lincah. Terus di depannya ada damper, biar agak tabrakan itu nggak langsung ke kaki. Kalau yang punya kaki. Di belakangnya juga ada ban kecil lagi. Biar kita nggak mudah jatuh ke belakang. Tapi tadi aku juga sempat ngobrol sama Mas Kasep, itu ternyata guys, sekali kita mengkayu kayak gini, itu bisa 1-2 kali putaran ya? Iya, kalau yang sudah mahir sih. Kalau yang sudah mahir, ini cuma sedikit aja itu bener-bener bisa sampai 1-2 putaran, wah itu sih lumayan banget ya. Dan ini gimana coba cerita? Kok bisa sih kayak gini? Itu ditabrak orang lain. Nggak sakit tapi nggak. Kalau pertama sakit, pasti sakit. Tapi ini nggak sakit. Tapi ini udah terbiasa jadi, apa itu sakit. Cakep. Lihat tuh guys, buset sampai begini. Oke, tapi kalau tadi aku flashback lagi ke masa lalu nih, masa kecil dari Mas Kasep sendiri yang katanya suka bermain dengan teman-teman umum nih. Dan kalau boleh cerita sedikit kondisi dari Mas Kasep ini, yang aku tahu kan dari lahir ya? Sejak lahir. Sejak lahir ya. Apa sih yang terjadi kalau boleh cerita? Orang almarhumah ibu saya pernah berkata sama saya. Dulu itu pernah ke guguran sebelum saya. Terus nggak dibersihin, nggak dikiret. Oke. Terus waktu mengandung saya itu banyak sesuatu yang cobaan gitu. Jadi bapak saya lagi mau berangkat dinas, mobilnya kebakaran gitu. Jadi beritanya nyampainya bapak kebakaran meninggal gitu. Padahal Alhamdulillah selamat. Jadi banyak ketika hamil Mas Kasep banyak kejadian-kejadian gitu ya? Atau gimana? Banyak yang, ya mungkin salah satunya yang tadi nggak dikiret itu. Terus banyak kalau kata Sundanya itu karuas, kaget. Banyak yang bikin kaget, ya di luar udah takdir juga. Ya, betul banget. Nah, dari Mas Kasep sendiri mungkin kan kalau bisa dibilang ya, dibanding sama yang mungkin di umur sekian baru ada kondisi seperti ini gitu kan. Dari Mas Kasep sendiri kan sebenarnya udah dari lahir ya. Dan mungkin akan lebih, kalau kondisi sekarang mungkin akan lebih kebal dibanding sama yang mungkin baru di umur seberapa puluh tahun baru mengalami kondisi seperti ini. Nah Mas Kasep sendiri, boleh cerita nggak sih waktu masa kecilnya gimana? Kalau ceritanya sih semenjak saya lahir itu, bahkan tetangga saya itu berdoa itu kepada Tuhan itu seperti ini. Ya Allah, ambil lagi aja katanya karena takut nggak bisa aktivitas semenjak saya lahir. Nah, terus waktu itu banyak yang hanya sekedar untuk melihat, jadi bukan-bukan untuk. Kan kalau di kampung itu, kalau ada yang melahiran pasti ditengok, banyak yang sekedar mau melihat. Tapi bapak saya nggak nerima karena bapak saya tahu kalau mereka itu cuma pengen melihat keanehan. Kalau zaman dulu kan aneh, jadi pikirannya mungkin kemana-mana gitu. Kalau zaman sekarang bisa dibilang namanya kepo ya guys ya? Kepo doang, kayak pengen lihat doang, abis itu udah oh iya kayak gitu. Jadi mungkin kan dulu mungkin tinggal di desa juga ya katanya ya? Di desa. Jadi banyak ada berita satu, langsung semua desa tahu gitu kan ya. Terus akhirnya lihat pengen tahu aja gitu, ada apa sih, ada apa sih gitu. Nah terus setelah itu gimana mas? Kalau misalkan di kampung saya sih kan setiap orang berbeda-beda kan, nggak semua sama. Jadi ada yang bisa menerima, ada juga yang nggak. Kayak teman-teman kalau misalkan saya ikut main bola, ada yang main-main aja gitu. Ada juga yang misalkan saya bawa bola itu, wah takut keinjek atau gimana, ngapain sih ikut main bola gitu. Kamu kan hand gitu kan. Kan yang lain pakai kaki saya pakai tangan gitu. Jadi mas Kasep gini, katanya gimana sih? Ngesot di. Oh astaga. Ngesot-ngesot. Wah keren banget. Itu semangatnya masih ada ya? Masih. Wah keren sih. Karena dulu kan nggak tahu ada kursi roda, nggak tahu ada skateboard juga. Jadi aktivitas saya semua tanpa bantuan apapun. Wah keren. Tapi mungkin kalau aku di sana secara manusiawi ya. Kalau buat aku, mungkin aku lihat itu kayak kasihan gitu. Iya banyak juga yang kasihan. Tapi kalau sudah terbiasa itu, ya udah. Itu dia gitu. Dia bisa ngapain aja. Kalau katanya tidak mengharapkan bantuan dari orang lain. Nah kalau mas Kasep sendiri kan sebenarnya ini lebih ke ada pro kontra juga nih ya. Kalau buat aku kayak orang-orang yang mungkin punya kondisi seperti mas Kasep itu. Ada yang bilang nggak mau dikasihanin. Atau. Tapi secara pribadi aku sendiri kalau lihat itu sebenarnya secara manusia menurut aku kasihan gitu. Nah menurut Umar Kasep sendiri kayak gimana sih itu? Sebenarnya sih saya juga kalau lihat yang di jalan itu agak kasihan. Padahal saya sendiri juga mungkin dilihat orang lain mungkin gitu. Tapi kalau kitanya sendiri yang bisa melakukan aktivitas tanpa bantuan orang lain. Misal Alhamdulillah saya bisa bawa motor, bawa mobil juga bisa. Terus pakai kursi roda, skateboard bisa juga. Jadi nggak harus sama orang lain. Wah jadi mas Kasep dengan kali seperti ini istilahnya masih bisa mandiri ya? Iya bisa mandiri. Wah keren sih. Keren 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 keren. Wah mantap. Nah itu belajarnya gimana mas kalau lo boleh tahu dari dulu tuh? Kalau belajarnya itu mungkin saya kan kebetulan dari lahir. Jadi adaptasi dari lahir pasti adaptasi sendiri sih. Ditambah keluarga saya nggak mau manja-manjakan saya gitu. Terus di sisi lain nggak mau memanjakan. Terus di sisi lainnya juga selalu saya kemana-mana selalu dibawa. Jadi mental saya itu udah teruji. Kayak ini boleh juga ya dipelajarin juga nih ya. Mungkin kan kalau ada orang tua yang mungkin belum bisa menerima anaknya. Akhirnya dia taruh anaknya di rumah aja deh. Saya aja yang keluar gitu. Padahal ini juga salah satu keberhasilan dari orang tua ya. Bisa bikin mentalnya mas Kasep ini jadi kebal ya kalau bisa dibilang ya. Jadi dari kecil sudah dilatih bahwa mas Kasep pun harus bisa menerima kondisinya seperti ini gitu. Toh juga orang tua keluarga nggak pernah ada yang malu dan mereka selalu support mas Kasep. Benar gitu ya. Jadi mentalnya mas Kasep ini udah biasa dari kecil. Mungkin kalau aku nggak salah mungkin kayak dilihatin orang atau dilihatinnya sampai yang kadang bisa dibilang nyakitin juga ya kadang ya. Terus ada juga yang ngeliatin terus manggil temen-temennya. Oh di sana ada ini gitu. Waduh, 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 waduh. Tapi ada nggak sih pengalaman dulu waktu zaman-zaman mas Kasep belajar mental baja gitu. Ada nggak sih yang nyakitin selain yang tadi mas Kasep bilang? Banyak sih. Saya dari waktu SD sih nggak ada masalah ya karena saya bisa adaptasi dengan anak-anak juga. Tapi di SD ya ada juga sih sebagian orang gitu kayak, Eh sini ya tuh ada yang nggak punya kaki gitu. Pake kaki palsu, dulu saya pakai kaki palsu. Terus diajak temen-temennya, nah itu pasti tersinggung juga kan. Terus waktu abis dari SD mungkin pernah aku sampai keluar sekolah waktu di pondok. Nah waktu di pondok itu saya dibilang entah itu orang itu benar apa nggak. Yang pasti berarti dia itu memandang rendah gitu sama saya. Kalau misalkan gini, saya bolak-balik ke kampung kalau misalkan ada libur saya balik ke rumah. Terus was baliknya lagi, dibilangnya gini. Eh Ustadz lu tuh bilangnya kamu balik terus katanya. Nanti kalau balik lagi kamu mau disuruh lari. Disuruh lari tapangan. Nah itu. Itu di ceng-in ya? Nggak, ceng-in. Kamu itu katanya dimarahin sama Ustadznya. Tahu bener atau enggak gitu. Tapi waktu itu kan saya masih kecil. Karena waktu masih SMP. Jadi saya anggapnya itu bener. Dan itu temen-temen dekat juga gitu. Ada lagi nggak yang mungkin orang baru nih? Kalau orang baru ya pasti banyak. Banyak ya? Banyak sekali. Apalagi kalau di jalan-jalan, kalau misalkan di tempat-tempat umum pasti banyak. Kalau yang lagi hamil tuh langsung kayak amit-amit gitu. Padahal kan nggak bakalan nular lah. Aduh, duh. Tolong dong ini. Iya mungkin ya. Itu yang kurang pengetahuan juga. Iya, iya, iya. Oke, nah kayak gitu tuh yang harus kita pelajarin juga ya. Kayak aku pribadi ini aku sangat-sangat mencoba ketika misalkan ketemu orang-orang yang punya kuliah seperti Mas Kasep atau yang lainnya gitu. Aku ya lurus aja jalan. Tapi itu pun masih susah Mas. Masih kadang aku kayak ngelirik atau gitu. Tapi kan tuh manusiawi ya. Iya pasti. Cuman aku bener-bener belajar biar aku ya udah lewat aja gitu. Karena mereka kan juga pengennya sebenarnya bisa dibilang ya gue baik-baik aja gitu takutnya. Jadi aku normal aja. Tapi kadang ini kita suka kebablasan nih mungkin temen-temen di rumah yang kayak spontanitas kayak tadi mungkin ibu hamil kayak gitu. Atau orang-orang yang liatnya tuh kayak gitu. Terus ya udah gitu. Kita tuh menurut aku tuh kita tuh sama gitu. Nggak perlu yang... Nggak perlu sih kayaknya. Tapi perasaan saya saya malah paling beruntung. Nah itu yang harusnya aku ngerasa bahwa dengan kondisi apapun kita tuh pasti ada kelebihan yang bisa berguna lah bagi orang banyak. Karena kan Mas Kasep juga dengan kondisi seperti ini masih survive sampai umur 25 tahun. Dan juga aku liat kayaknya Mas Kasep juga udah menerima. Nah di saat Mas Kasep bisa menerima pasti Mas Kasep bisa berguna buat orang banyak. Kenapa Mas Kasep merasa Mas Kasep paling beruntung? Ya karena mungkin saya sendiri istilahnya saya dipercaya karena kan dipercaya oleh Tuhan dengan kondisi seperti ini. Karena Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan seberat yang tidak bisa dilalui oleh hambanya. Berarti Tuhan itu percaya sama saya gitu dengan kondisi saya seperti ini saya bisa melewati semuanya. Wih keren. Ada nggak mungkin mau kesaksian nih? Apa sih yang mungkin Mas Kasep mungkin kan pernah juga di kondisi yang nggak kayak sekarang belum menerima. Mungkin masih tahapnya down segala macam. Apa sih yang Tuhan kasih sampai akhirnya Mas Kasep ngerasa bahwa oh iya gue orang yang beruntung. Tuhan udah kasih ini ke gue berarti gue adalah orang yang hebat yang bisa melewatinya. Mungkin belajar sendiri juga sih Mak. Karena lihat-lihat di TV, televisi kan banyak orang juga tuh yang saya pernah berpikir seperti ini. Kalau misalkan saya terlahir dengan sempurna, anggota tubuh yang sempurna. Mungkin saja saya udah berbuat yang nggak-nggak gitu. Waduh pikirannya luar biasa juga ya. Berarti Tuhan itu sayang gitu sama saya. Itu sih kalau menurut saya. Terus saya nggak mungkin jadi koruptor, jadi penjahat, atau jadi begal. Itu yang nggak mungkin. Itu yang saya syukuri. Tapi saya punya kekurangan. Apa yang teman-teman saya lakukan, saya bisa lakukan. Malahan teman-teman saya yang di kampung malah menjadi tepok tangan gitu. Melihat kelebihan saya. Bisa melebihi mereka. Iya lah atlet nasional gengs, atlet nasional. Waduh. Tapi itulah kenapa di setiap kekurangan kita. Mungkin kondisi kita nggak seperti Mas Kasep. Tapi pasti kita pernah ngerasa insecure. Atau mungkin kita merasa kita nggak mampu gitu ya. Tapi menurut aku semua itu kita bisa lawan dengan diri kita sendiri. Yang penting diri kita mau. Nggak perlulah kayak ngerasa menurut aku kayak ke teman gitu. Atau segala macam. Minta dukungan. Percuma kalau teman kalian dukung. Tapi diri kalian tuh belum pengen untuk berubah. Ya nggak akan bisa gitu. Nah dari Mas Kasep sendiri pasti kan. Juga dari pribadi sendiri kan. Yang pengen kayaknya. Ya tadi. Merubah hidup lah kalau bisa dibilang ya. Oke. Nah. Tadi kan sempat kita udah bahas nih. Kenapa Mas Kasep kayak gini. Dan juga banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya guys ya. Nah aku pengen cerita dikit dong. Kenapa sih akhirnya. Walaupun dari kecil suka sport. Akhirnya daftar ke bisa dibilang paralimpik ya. Iya. Atlet paralimpik. Emang dari kecil kan tadi saya bilang udah suka olahraga. Terus waktu itu saya pernah lihat di televisi. Tapi cuma sedikit juga. Itu ada perlombaan basket. Tapi di luar bukan di Indonesia. Nah waktu itu termotivasi. Wah ternyata ada loh olahraga untuk kursi roda gitu. Pengguna kursi roda. Nah disitu termotivasi terus saya cari-cari. Cari-cari informasi juga. Karena di televisi kan gak banyak informasi tentang disabilitas. Ada juga yang kalau disedih-sedih baru itu kan. Kayak orang pinggiran ya itu. Saya malah gak suka acara-acara kayak gitu. Oke. Harusnya itu memberikan informasi untuk disabilitas gitu mbak. Saya kalau gak punya motor mungkin gak bisa jadi atlet juga. Karena saya sendiri dengan modal nekat. Keliling-keliling Bandung untuk nyari. Seperti klub gitu. Waaaah. Oke. Berarti naik motor ya. Belajar motor gimana tuh? Awalnya sih. Dulu pernah belajar roda 2. Tapi kan susah. Terus saya lihat di internet. Ada yang modif roda 3. Untuk disabilitas. Nah saya bikin. Langsung saya bawa motornya. Ih keren. Keren-keren. Aku bener-bener amaze nih sama Mas Kasep. Karena dari tadi aku ngobrol juga. Banyak semangat-semangat yang keren banget. Harus. Karena harus dari hati juga ya. Dari diri sendiri yang paling penting. Bisa naik motor. Naik mobil gimana awalnya? Naik mobil ya kita modif juga sih. Harus modif juga. Iya, iya. Wah keren sih. Jadi bener-bener dengan segala yang Mas Kasep punya. Bisa mandiri lah ya. Bisa dibilang mandiri lah ya. Alhamdulillah. Keren. Oke. Nah ini kesini sendiri juga? Saya sangat mendamping. Kebetulan karena kan sebenarnya kita kan lagi pemusandaan lah Tuhan. Jadi harus damping. Tapi sebenarnya sendiri juga bisa kan? Sendiri bisa. Oke dulu akhirnya ke cari-cari klub di sekitar Bandung. Nah itu langsung daftar basket atau yang lain dulu? Dulu itu pertama tuh dilihat fisiknya dulu. Terus ini kuat. Potensinya dimana. Terus dia sukanya olahraga apa. Nah waktu dulu itu emang saya olahraganya suka di bulu tangkis. Jadi diarahkan bulu tangkis ternyata lebih cocok lagi diangkat berat. Saya pernah diangkat berat juga. Tapi orang tua saya nggak ngizinin kalau diangkat berat. Terus pindah ke poli. Poli? Poli duduk. Iya. Oh jadi semua sudah dicobain ya bisa dibilang ya. Tapi paling suka dimana? Kalau hati saya paling suka basket sama poli. Basket sama poli. Oke. Dan sekarang lebih ke basket lah ya? Iya. Oh keren. Nah dulu modal pertama dari mana tuh ke klub-klub gitu? Modal maksudnya? Modal kan pasti kan butuh uang buat... Oh iya. Agak nakal juga sih saya. Dulu itu jadi uang buat bensin kadang bensin kan satu kali sehari itu bisa ngisi. Terus besoknya nggak diisi gitu. Tapi bisa sampai lah. Terus si uang jajan saya tabung. Nah pas misalkan hari udah punya uang tabungan gitu sendiri. Saya bolos sekolah. Karena hari minggu juga nggak ada kegiatan gitu. Jadi saya ke Bandung itu nggak pakai jaket, nggak pakai apapun. Cuman bawa helm di tas. Pakai seragam sekolah. Dan kerennya lagi nih guys. Mas Kasep ini di sekolah biasa ya? Bukan sekolah SLB ya? Sekolah umum. Wih. Keren juga ya. Pas itu kan tapi ya namanya udah mental dari lahir. Mental. Diajarin juga sama keluarga. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Nah ini juga yang penting nih. Itu bener-bener ngebantu Mas Kasep untuk jadi sekarang sih kalau aku bilang. Karena akarnya itu udah dikuatin nih sama orang tua. Mentalnya itu udah dikuatin. Jadi ketika dapet omongan yang mungkin keras buat orang lain tapi buat Mas Kasep ya apa sih itu. Karena akarnya itu sudah dibetulkan sama keluarganya, sama orang tuanya. Itu buat aku model-model yang sangat kuat ya. Nah ini pelajaran juga ya buat teman-teman di rumah atau mungkin ibu-ibu atau orang tua yang mungkin punya anak yang berkebutuhan khusus. Nah itu ada contohnya nih, bisa berhasil punya mental yang kuat. Nah ini nomor satu kita belajar tentang mental. Iya. Kalau bicara soal pertandingan nih kan udah melalang buana udah ke luar negeri juga. Negara mana sih yang paling susah dilawan? Kalau menurut saya sih di Asia, untuk basket ya? Di Asia, Iran, Jepang, terus Korea juga bagus. Itu sih kalau di Asia. Bagus semua ya kayaknya, Korea, Jepang. Karena mereka tinggi-tinggi. Indonesia cuma segini di ketiaknya. Mereka udah kayak orang-orang berdiri gitu. Oke. Nah boleh doang dibocorin kayak, Berapa sih pendapatan dari atlet-atlet Paralympic ini kalau misalkan lagi menang di pertandingan event ya? Mungkin bocoran aja untuk Paralympic kemarin bonusnya sama. Kita kan dikasih bonus kalau dapat medali. Bonusnya itu sama-sama yang umum. Satu emas itu dihargai 5M. Waaaah keren! Jadi bener-bener nih, keren banget nih ya. Jadi semua setara ya, mau apa-apa setara. Medali emas 5M juga untuk atlet Paralympic. Keren, keren, keren. Pertandingan tertinggi apa yang pernah Mas? Siapa ikutin? ASEAN PARA Games. ASEAN PARA Games. Itu yang di Indonesia dong ya? Yang 2018 ya? Wuuuh. Basket atau apa tuh? Basket itu. Basket? Wah. Menang nggak? Kala. Kalau kala dapetnya apa? Kalau kala, kita dikasih uang, Dikasih uang kayak... Uang apa ya? KDEDE itu. Uang KDEDE itu. Kalau bahasa Indonesianya itu. Gaji apa ya? Bukan. Non-medali itu ada juga. Oh ada juga kan. Ada juga yang non-medali. Uang partisipasi kali namanya ya. Uang partisipasi kali ya. Penghargaan. Penghargaan lah ya. Karena jadi payah mereka ketika latihan juga, jadi pasti ada uang penghargaan lah dari pemerintah. Alhamdulillah. Oke. Nah kita sebenernya bukan bicara politik ya, tapi Mas Kasep nih sebagai atlet nasional juga, ada nggak sih dampak yang para-para atlet ini dapetin? Kalau untuk pemerintahan sekarang, saya rasa dampaknya besar juga. Karena Alhamdulillah Pak Jokowi, tidak mau ada kesenjangan antara atlet yang umum dan atlet yang disabilitas. Jadi harus setara dari segi apapun ya. Terus atletnya juga bener-bener diperhatikan kalau pemerintahan yang sekarang. Alhamdulillah. Keren. Mimpi Mas Kasep kedepannya mau apa nih? Mimpi? Mas Kasep ada sampai sekarang juga pasti kan karena kerja keras dan juga mimpi. Nah, kedepannya Mas Kasep mau ngapain? Mau punya mimpi apa? Kira-kira akan jadi apa kedepannya? Kalau mimpi saya sih mungkin saya jalani hidup aja sih. Yang terbaik, yang saya raih itu adalah mimpi saya. Kalau menurut saya sendiri. Tapi kalau nyelenehnya sih pengennya jadi Thanos gitu. Nah, Thanos kan serem kan untuk mempunyihangiskan sebagian umat manusia. Kalau saya beda sih. Pengennya menyeterakan semua. Oke. Oke. Tadi kan aku udah banyak rekap nih. Pernyataan-pernyataan dari Mas Kasep dirangkum menjadi sebuah pelajaran. Nah, kalau Mas Kasep sendiri ada nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman di rumah yang lagi nonton nih? Kira-kira apa sih yang bisa Mas Kasep berikan gitu buat teman-teman di rumah? Wejangan, wejangan terakhir. Kalau menurut saya sih apapun kekurangan yang kita miliki, kita harus selalu percaya kalau Tuhan itu memberikan kelebihan untuk kita. Dan jangan sampai menyerah. Walaupun kita selalu terjatuh, kita harus punya niat untuk bangkit lagi. Karena kita tidak tahu di depan itu selalu ada apa gitu. Itu mungkin. Keren, keren, keren. Gak sia-sia datang dari Bandung ya. Datangkan dari Bandung bisa memberikan pelajaran buat teman-teman di rumah yang nonton. Jadi kalau di rumah yang nonton nih masih belum mendapatkan motivasi positif, mending coba dicari lagi ya. Coba dikulik-kulik lagi, ditonton nih sebelum-sebelumnya. Karena menurut aku di video ini benar-benar kita banyak belajar dari Mas Kasep. Terima kasih Mas Kasep sudah datang dan sudah berikan pelajaran terbaik hari ini. Dan semoga dengan Mas Kasep disini teman-teman di rumah bisa lebih semangat hidupnya. Lebih positif lagi dan juga lebih termotivasi untuk melakukan yang lebih dari yang teman-teman bisa. Karena ketika kita masih hidup di dunia ini pasti kita punya tujuan yang lebih saja dari Tuhan. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Nonton sampai habis ya, makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku disini dan nonton video lainnya disini.